Terima kasih Yang dibawa oleh GWM ke Indonesia Setelah Tank 500 dan Haval 86 Yang sudah melantai duluan di Indonesia Desain mobil ini pasti banyak yang suka Tapi kayak apa sih luar dan dalannya Dan gimana rasa di dalannya Yuk simak reviewnya Tank 300 Terima kasih telah menonton! Gimana? Udah terkesima belum dengan bentuk dari Tank 300 Yang sangat maco dan matte ini? Gue jujur aja Pertama kali ngeliat mobil ini Memang rasanya tuh kayak ngeliat Jeep gitu ya Kayak ngeliat mobil Amerika gitu Karena memang ada unsur DNA dari contohnya Jeep Wrangler Atau bahkan Ford Bronco terbaru juga Tapi mobil ini Itu bener-bener Punya Tiri hasil tersendiri gitu Elemen-elemen desainnya tuh rapih Tapi semuanya kelihatan keren banget Dan Biasanya rata-rata Mobil kayak gini kan Kalau di Indo at least Itu harganya kan di atas 1M semua gitu ya Kayak contohnya Rubicon aja kan udah kayak 1,5 miliaran gitu Ini Nanti kalau masuk Itu akan Di bawah Tank 500 Yang artinya Harganya kemungkinan Di bawah 1 miliar Mungkin sekitar 700-800 jutaan gitu Yang artinya Kayaknya sih pejabat pada nganter ini Karena ini bentuknya memang Se-gahat dan se-macho itu Oke Sekarang kita bahas Tank 300 ini Mulai dari eksteriornya Dari belakang Seperti biasa Desainnya boxy Dengan fender yang bulging Bener-bener khas banget Dengan desain off-roader Karena kan merek Tank itu memang merek yang Great Wall fokuskan untuk Bikin 4x4 dan off-roader gitu ya Jadi ini memang Masih Body on frame Alias masih ladder frame gitu ya Tapi Pas kita naik Itu cukup mencengangan Rasa nyantar Kita buktiin pas kita Bawa mobilnya dibuat Nanjak-nanjak juga Dari atas Dia boxy Udah ada integrated Third brake light di bagian sini LED Wipernya di bagian atas ya Dan kaca udah ada di vulgar Tentunya Sebagai sebuah off-roader Untuk ban serep ini Harus kudu wajib ada gitu ya Karena kan kalau kalian misalnya Kenapa-napa pas lagi off-road Kan gak mungkin Paket air repair kit gitu ya Kayak gini tuh Wajib ada Tapi ini tetap dikasih Spera air cover Wala hitam glossy Dan ada kamera di bagian belakang sininya Jadi udah rapih lah Ada tulisan Yang belum bisa kita baca Dan di bawah sini ada logo Tank 300 Logonya warna satin chrome G ini Dan ada door handle besar Untuk buka bagian bagasinya Ke bawah Bumpernya juga semua Dia full plastik Clading G ini Yang lagi-lagi Kesannya durable banget gitu ya Tapi ada aksen Beberapa panel yang hitam dulu sih Jadi gak semuanya Plastik scratch Dan gak semuanya kesannya chip Termasuk Plat nomor Dia offset ke bagian Sebelah kiri sini Dan di bagian bumpernya Dia sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor Jadi udah oke Dan kamera mundur Yang gue bilang Di bagian belakang sininya Termasuk Tail lights Nah Ini tail lights juga masih Kelihatan nih DNA design dari tanknya juga ya Karena kan tank 500 juga Mirip kayak gini Jadi dia Garis 2 Yang vertikal kayak gini LED bar Ini pun sudah LED Jadi dari lampu rem Lampu sen Lampu mundur Sudah LED Semuanya Kalau kita di bagian sampingnya Kelihatan kacanya tuh Gede-gede kotak-kotak Dan boxy gitu ya Jadi visibilitas keluar pun Tetap terjaga Termasuk Pilar-pilarnya ini tuh Tidak di piano blackin Jadi beneran Dipiarin sewarna bodi Bikin mobilnya kesannya Lebih kokok Dan lebih buff lagi Kemudian Fender-fendernya juga Ini yang nyembul keluar pun Mirip banget sama Wrangler gitu ya Miripnya Jeep Dan ini semuanya masih Plastik landing hitam Seperti ini ya Bikin dia kesannya Maco dan berkasa Langsung nyambung Ke bagian Side step disini Yang juga Warna Doff hitam Scratchy kayak gini Dan ini cukup kuat Untuk kalian injak juga Dan door handle Dia model grip type Dan dia scratchy plastik juga Tapi walaupun scratchy Ditetepkan access Keyless entry Dengan model senduk Di bagian sini ya Jadi teknologinya Tetap oke banget Nah Ke bagian Spion Spionnya juga Lagi-lagi scratchy plastik Tapi ini Dia besar Otak Dan manly Ada lampu yang di bagian sini Dan bahkan dia udah ada Kamera resistinya Jadi teknologinya udah Canggih banget Ini spionnya udah hari track ya Jadi udah nice gitu ya Lanjut ke bagian kaki-kaki Pelaknya sendiri Dia memang gak terlalu gede Tapi kan Tujuan mobil ini memang Untuk offroad gitu ya Makanya pelaknya Gak gede-gede amat Tapi bannya ditebelin Pelaknya dia palang 6 Full piano black kayak gini aja Logo tank di tengah Dan ini sendiri Ring 17 inci Dibalu dengan ban Hankook Ventus S2 ASX Dengan ukuran 265-65R17 Pak Raman Depan belakang udah full cakram semua Dan ini tentunya yang standar Kayak A, B, C, B, D B attraction control gitu Udah ada Bahkan kan Untuk urusan ades-adasan Dia juga udah ada Dan dia juga udah punya Offroad mode Yang cukup lengkap gitu ya Dari contohnya Hill start assist Shield design control Sampai untuk Mengatur traksinya Kan mobil ini kan 4x4 Dia juga udah punya semua Jadi bener-bener No joke Bener-bener sangat capable Untuk anak pake Offroad Dan akhirnya sampai kita ke bagian favorit Gue dari si Tank 300 Yaitu bagian fascia depannya Muka depannya ini Terlihat derivatif Karena memang bentuk seperti ini Udah pernah kita lihat di mobil lainnya Tapi Dia punya Keunikan desain tersendiri Yang bikin dia stand out Di antara Offroader-offroader Yang bentuknya serupa kayak gini Kayak contohnya Yang gue bilang Bronco atau Wrangler gitu ya Nah pertama-tama Logo tank Besar di bagian tengah sini Grillnya 3 slot kayak gini Dan ini pun sudah piano black Jadi kesannya lagi-lagi Tidak murahan Belakangnya honeycomb Termasuk bumper dari bagian fender depan sini Langsung Yang bagian depan sini Masih scratchy plastik Tapi lagi-lagi Yang gue bilang Ada aksen piano blacknya Yang mecahin Supaya gak terkesan terlalu chip Nah Aksen honeycomb Di bagian fog lamp housing Lagi-lagi ada piano blacknya Termasuk Di bagian sini juga Untuk urusan Safety Dia udah ada 4 titik corner sensor juga Di bagian depan Yang membantu keperluan offroad Dan untuk urusan lampuan Ini Ini gue udah benar-benar Lampunya Dia udah punya fog lamp Projector LED Dan ini fog lampnya Bisa berfungsi juga Sebagai corner light Jadi kalau kalian belok Itu dia akan nyala Kanan atau kiri Tergantung arah setir belok kalian Dan lampu utamanya Itu di bagian atas sini Bentuknya bulat Kayak kebanyakan offroader Ya kayak bronco kan bulat Jimny bulat Briler bulat Tapi Ini dipecah oleh Satu buah garis Yang overlapping keluar Langsung ke bagian fender Sebelah sininya Ini unik banget gitu ya Nah termasuk Jadi pas kalian nyalain DRL-nya itu garis tengah yang disini Nah cukup tebel Sisanya untuk low beam High beam Dia udah full LED Projector LED Di bagian atas dan bawah Untuk low beam yang atas Untuk high beam yang bagian bawah sini Dan untuk sand Dia switchback juga Termasuk Dia pun tentunya Udah adaptive high beam Karena kan dia udah punya Adas juga Yang terbukti Di bagian atas ini Juga udah ada Stereo kamera Untuk keperluan Adas-adasan kalian Sisanya Wipernya Yang gutternya Masih exposed Gini-gini Hoodnya yang penuh Dengan karakter lain Yang Kesannya kaku Ini Sangat-sat Ngiratkan Nuansa offroad Yang sangat kental Jadi Untuk setel Desain dari Si Tank 300 ini Gue yakin Bisa banget Diterima di Indonesia Karena desainnya ini tuh Macau banget gitu ya Tinggal Pake banau slut Dan pakein Tenda-tendangan Kayak gini Ini by the way Tendanya OEM ya Genuine part Terusen Tank 300 disitu Kalian siap Overland Dan siap Bergaya-gaya Di jalan raya Juga bisa Nice Oke lanjut bahas interior Dari si Tank 300 Pertama-tama Karena ini kan mobil Kita reviewnya di China Special thank you Ke Great Wall Motor Indonesia Udah ngajak kita ke China Untuk liat line up Keren-keren mereka Pastinya Ini mobil masih Setir kiri Iya Tapi kalo masuk ke Indonesia Pastinya kan ntar Setir kanan gitu ya Kalo masuk Tapi ini kemungkinan besar Akan masuk Jadi stay tuned aja Nah Pintunya Berat Khas dengan pintu Great Wall Dan mobil China Dan yang kalian pernah buka juga Tank 500 Berat seperti ini Udah ada side tap Dari plastik Yang raget Dan juga dikasih Aluminium steel plate Di bagian bawah sini Dan ada grafinal disini Untuk bantu tarik badan naik Karena mobil ini memang Ladder frame Solid banget ya Jadi dia memang Tinggi gitu ya Berasa tingginya Pas kalian Naik kesini juga So begini aja Serasa duduk Di interior baris pertama Dari si Tank 300 Sebelum kita bahas Detail fitur Dan ada apa Di sini Seperti biasa Kalau kalian suka Dengan kami Kenapa gak kalian support Comment share Subscribe Youtube channel kalian Jangan setelah canggih Yang punya juga sosial Mereka ini Untuk bisa gampang Bila kalian Dari sini Spesial up to date Info terbaru Marnai mobil-mobil keren Seperti ini Dan juga Jangan lupa Stay tune ke Instagram Gwm Indonesia Di sini Supaya kalian bisa tahu Lineup terbaru Yang keren-keren Seperti Tank 300 Dan masih banyak Lineup Gwm Oke Nah Karena ini Di dalam showroom Tentunya Tidak bisa kita startup Dan kita pun Gak meja kuncinya Karena gue gak bisa Gak bisa ngomong Ke bagian Receptionist Karena Gue Yang Cina Cuman mukanya doang Tapi ya Untuk urusan Power, train, dan mesin Kurang lebih Seperti Nah untuk yang ini Bicara soal Dabur pacu mesin Dari si Tank 300 Hybrid ini Serupa dengan Tank 500 Hybrid Yaitu GW4N20HEV 2000 cc Inline Ford Turbo Charge Bertenaga 346 HP Dengan torsi 615 Nm Yang dimit ke Motor listrik 3 in 1 drive system Dengan baterai 1,75 kWh Lithium Ion Transmisinya 9 speed otomatik Berpenggerak 4 wheel drive 0-100 Tutas dalam 8 detikan Dan konsumsi rata-rata Ada di 1 banding 12 Oke lah ya Buat segede ini Yes Seperti itu Oke banget ya Untuk ukuran sebuah Offroader 4x4 Leather frame Tapi dia PHEV Walaupun mungkin Yang mati yang Mas Pindo Kayak Tank kali ya Yang hybrid aja gitu Nggak yang plug-in Tapi Menurut gue itu udah oke banget Artinya kalian bisa Offroad Torsinya gede Tapi Tetap efisien Dalam band Bakar Nice Mulai dari build quality Materials Di atas sini Dashboard Sudah soft touch Dan Desain dashboard Itu memang Rugged Lagi-lagi Tapi ada aura Luxury-nya Ruggednya Contohnya Di sini Ini aksen Kayak Silver camo Jadi kayak Camouflage Tapi camouflage Itu futuristik Warna silver Termasuk di bawah sini Ada Grab handle Yang cukup besar Sehingga kalian bisa pegang Sini pada saat lagi Offroad Supaya kalian gak Guncang-guncang Ini pun udah soft touch Tempat pegangannya Udah rubber Dan ada Kayak Refatch-nya juga Ada bautnya Gini Kesannya manly banget Termasuk Unsur Luxury Atau mewahnya Itu contohnya Ada di bagian Nih Air vent-air vent-nya Air vent ini Bentuknya tuh Kayak turbin Yang memang Agak-agak Mercedes Lookalike Tapi bentuknya beda kok Ini turbinnya Lebih gede Dan lebih jarang Kalau mercy kan Turbinnya yang rapat Gitu ya Kalau ini turbinnya tuh Yang lebih jarang Tapi ini Wih Clicky-nya Kualitasnya Gak kalah Sama yang Versi punya Bahkan terasa Lebih solid Menurut gue Cetak-cetaknya tuh Bagus Globbox Sudah ada disini Yang tentunya Sudah soft opening Dan bahkan ada High visibility jacket Buat kalian Overroadan Termasuk Di bagian joknya Joknya juga Ini berhubung Ini yang third anniversary Dia warna maroon Kayak gini ya Jadi kesannya tuh Kayak posh banget Dia udah full Kulitan seperti ini Dan pengaturan joknya Pun udah lengkap Jadi bisa Fliding Backlining Ada seat height adjuster Termasuk dia pun ada Lumbar support Bahkan ada Massage Iya Massage seats Keren ya Untuk mobil kayak gini Dikasih Kursi fidget Nah Untuk urusan Infotainment Dia modelnya yang Freestanding display Dari speedometer Langsung nyamuk ke bagian tengah Lagi-lagi ini memang gak nyala ya Karena kita gak pegang kuncinya Tapi Kita udah pernah lihat Interface-interface Dari GWM yang lain Udah pernah lihat dari Tank 500 Udah pernah lihat dari Haval juga Kita sih cukup suka Karena interface-nya simple Mudah dimengerti dan Ya Oke lah Menurut kita Setidak Bisa diatur Tilt Dan juga Telescopic Jadi udah lengkap gitu Udah nice Termasuk Di bagian tengah sini Kan ada tiga nih air ventnya Yang tengah ini sebenarnya bukan air vent Ini adalah Jump analog Iya ada jump analog lagi-lagi Instructury Di sebuah offroader Dan tombol-tombol untuk shortcut Kayak contohnya Ada Tampu hazard Ada untuk heated seats Dan ada untuk Defogger depan dan Belakangnya juga Di bawahnya lagi juga banyak Shortcuts nih untuk Climate control Auto climate gitu-gitu Di sini ada Termasuk Ada input untuk USB Ada USB charger Ada top-up socket Dan juga ada Wireless charger Ya Center konsolnya warna silver Dan ini pun ada Dua buah rotary dial Yang sebelah kanan Untuk mengatur Locking differential Jadi ada Too high Ada 4 high Dan ada 4 low Yang di kiri Untuk memilih Drive mode Drive mode-nya sendiri Ada 6 di sini Ada lumayan ya Ada kayak desert Ada rock crawling Ada untuk wedding Gitu-gitu Jadi banyak Kebalik lagi Kita masuk ke bagian Press railing-nya Yang press railing-nya tuh Alhatannya press railing Dari masa depan gitu Ini kayak canggih Gede Dan Terasa sangat-sangat Futuristik banget Jadi untuk Locker-nya Kalian tinggal pencet dari samping Terus digerik ke belakang Untuk D Bisa bukan Mara shift mode juga Dan P-nya Di tengah sini Ini Gue gak tau siapa yang desain Tapi press railing-nya tuh Super futuristik banget Kanan kiri Ada banyak buttons Di bagian kiri Ada untuk snow mode Ada gambar Gunung berapi Mungkin ada Fashion control atau apa Dan di bagian belakangnya Ada Electric parking brake Plus auto hold Di bagian kanan Ada untuk kamera Yang sudah 360 Dan bisa kalian putar-putar Image-nya Staging-nya pun bagus Ada Untuk off-road Jadi ini kursi-kursi khusus Untuk kalian off-road Dan ada Untuk Differential lockernya Di bagian sini Untuk bagian depan ini Yang diputar Ini sebenarnya itu Transfer case Dari Too high For high Dan for low Untuk di belakang sini Ada locking diff Dan kalian bisa Rear locking diff Front locking diff Dan juga bahkan bisa Tank turn Jadi bisa belok ke patah banget Pake fitur ini Belakangnya lagi Ada 2 lockup folder Armrest Console box di bagian tengah Termasuk Di bagian setirnya Yang sudah dibalut kulit Logo tank di bagian tengah Dan di bagian kanan Ada D-pad Untuk MID Ada tombol home Back Dan favorite button Di bagian kiri Ada D-pad Untuk Audio steering switch Mute Voice command Dan bluetooth Telefoni Termasuk di bagian belakang sini Ada pedal shifter Yang Dingin Kalau dipegang Karena ini aluminium Nice banget Nah ini untuk Lampu Dia sudah auto Wiper juga dia sudah auto Dan di bagian kanan Ini ada Tempat penyimpanan kecil Yang mungkin bisa buat Kembalian atau coin Termasuk di bawahnya Ada untuk Illumination brightness Untuk headlamp leveling Traction control Dan heel design control Door trim Ini pun Door trimnya udah premium banget Gitu ya Dia ada stitchingnya Dengan empuk-empuk Sampai bagian bawah sini Warnanya maroon Lagi-lagi Ini yang Pastry edition Termasuk ada Infinity Premium sound Jadi Udah nice Suaranya udah hebat Dan Di bagian bawahnya lagi Masih ada door pocket Serta tempat Buat naruh pot Untuknya solid Ke atas Kaca tengah memang Di and of view Masih standar ya Jadi dia Bukan yang Auto dimming Tapi kan off-road Jadi ya Gak masalah Tumpah disini Di override console Ada tempat Buat naruh kaca mata Lampu Yang sudah LED Untuk buka Sunroof di atas Karena mobil ini Sudah punya sunroof Walaupun belum panoramik ya Tapi Sunroof Dan beneran bisa dibuka Dan juga ada Tombol-tombol Kayak telematiknya gitu Termasuk buat nyalain 12-volt Yang kalian buat Becas Nah termasuk sini ada Vanity mirror Yang udah ada kacanya Dan udah ada lampunya Dan ada card holder juga Kayak banget ya Gak nyangka sebuah SUV ladder frame Yang bener-bener bisa off-road Itu bisa Semewah ini Oke lanjut Bahas ke baris kedua Dari si Tank 300 Pas ke pintunya Dia Sama beratnya Sama yang depan Dan pintunya cangki Dan terbuka Hampir 90 derajat Jadi akses ke belakang pun Cukup oke lah Termasuk Masih ke bagian full step Di bawah Aluminium steel plate Di sini Dan ada Graph handle besar Untuk lagi-lagi Tarik badan kalian Naik Kalian mau beli ini Cukup tinggi Nah So begini aja guys Rasa durung di baris kedua Dari si Tank 300 Untuk urusan ruangan Ini jok posisi pengumuri gue Gue tingginya 110 cm Masih ada Sekitar 8-10 jari Yang artinya sangat lega Headroom juga Walaupun dia ada sunroof Masih lebih dari 5 jari Jadi masih aman banget Di belakang sini Kalian dapat 3 buah Just the headrest Dan ada Armrest di tengah Yang ngunci Dengan 2 buah cup holder Dan juga ada Isofix Stattering Point Di bagian jok belakangnya Penyimpanan 2 buah seatback pocket Di tengah kanan Dapat AC Yang di bawahnya Langsung ada 2 buah USB charger Buat kalian pakai Cas-cas gadget kalian Dan di bawahnya lagi Ada tempat penyimpanan Buat kalian nyimpan HP Door trim Sama kayak di depan Jadi Infinity Premium Sound Sampai bagian tanggal sini Ada tweeter juga Dan sisanya masih dapat Imbuhan kekulitan Yang mewah seperti ini Walaupun Di bagian atasnya Dia gak soft touch Kayak yang di bagian depan Dan ada stitching palsunya Ya iya Hmm Ini itu sih kita kurang suka Tapi Kayak apa sih Rasa naik dari si Tank 300 ini Mending kita langsung Test ride aja Yuk kita bawa Tanjak-tanjakan Halo What's up tuh jengkis Sekarang kita berada Di dalam tank 300 ya Ini posisinya Di bawah 500 Jadi Kalau seandainya ini Nanti masuk ke Indonesia Itu Positioningnya akan di bawah Jadi mungkin harganya Akan di bawah 1M Dengan tampang paras Yang Mobil pejabat banget Sebenernya Kalau di Indok kayak gini kan Nah Di belakang sini Posisi gue Di sini masih ada 10 jari Wah lega banget Lega banget Di bawahnya Tank 500 ya Iya Headroom juga masih Walaupun ini ada sunroof Masih lebih dari 5 jari Masih Space Gak ada masalah Di belakang sini Oke kita sekarang Akan mulai Climbing nih ya Ini tes favorit orang Indonesia ya Yes Pot Lo harus mau ngerti mobil Kalau sering tes nanjak Yes Kalau gak nanjak Penganggarnya gak ngerti mobil Gak ngerti mobil Oke Oke Jadi kita mulai dari yang pertama dulu Ini yang slope yang Agak Masih santan Iya Masih ringan ya Slopnya masih ringan Jadi memang disini Kita pertama-tema Diberi kesempatan untuk Coba dulu Turunan Turunnya zigzag Zigzag turunnya Yes 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 Wow Untuk sebuah SUV Body on frame ya Karena kan tank ini Semuanya itu Ladder frame Body controlnya oke banget tadi Pas di zigzag ya Banget banget Yang biasa itu Sasisnya tuh Kayak udah mulai Gak rapet ya Gak rigid kan Karena kan ini ladder frame Kepisah ya Kayak Tamiya gitu Ini 20% Iya 20% claimnya Wah Wah Perut-perut Lumayan Perut Iya sih Ini bener-bener Wah ini lagi nih Zigzag lagi nih Zigzag lagi Yang gue shallot itu Tadi gue bilang ya pot ya Sasisnya ya Bener-bener dia tuh Kayak Kayak monokok Rasanya Kayak monokok Bener Rasanya kayak monokok Bener Di belakang juga rasanya Dia tadi pas lewat Ada sempet kita masuk terowongan tuh Yang jalannya agak mantul Di sini dia juga Suspensinya memang Tergolong Gak yang empuk banget Tapi dia tetep masih Ngayun Sedikit gitu ya Jadi tetep terasa nyaman Di belakang sini tuh Beda banget Sensasinya sama kalian Naik contohnya kayak Jeep Wrangler Yang stiff dan Kadang terasa Agak kebanting-banting gitu ya Ini tetep stiff Tapi dia Nyaman nih Tapi overall sih memang Mobil-mobil body on frame tuh Kelihatan kayak sastisnya masih ketinggalan kan Iya Iya Bener Jadi masih ngayun Ada ayunan sisa Iya Ayunan sisa Bener itu kata-kata Ayunan sisa Ini gak ada gitu Kalau kita ngomongin leather frame F-France itu sebenarnya Udah oke banget Dia gitu ya Udah oke banget Tapi ini lebih lagi Ini lebih lagi F-France Padahal kan secara bentuk wise Dia kotak gitu ya Terus Offroader banget lah Offroader banget Apalagi Jimny kan Goyang-goyang banget Goyang banget kan Kalau ini dia bener-bener Diem Stabil Yes Dan Semua tuh solid gitu Jadi mereka ngetes mobil tuh Bener-bener gila banget Gak hanya wind tunnel Ada climate tunnel Ada Noise vibration and harshness chamber Yang buat Ngetes kekedapan suara Dan lain-lain Dan juga mereka punya Electromagnetic frequency chamber Jadi buat ngetes Apakah mobil tuh Keganggu apa gak sih Sama frekuensi Sinyal dan lain-lain Jadi Pengetesannya tuh Thorough banget Luar biasa Can't wait ini Sampai Indonesia Yaks Oke Jadi Jadi Dikit Short review Kita kali ya Karena kesempatan kita Memang ada Terbatas disini Untuk mengekspor Tank 300 Yang menurut kita Sangat potensial Untuk dibawa ke Indonesia ini Karena Desain dari mobil ini Itu Bener-bener Daya tarik tersendiri Sejauh ini Mobil-mobil yang Desainnya seperti ini Itu kan Ya orang Pasti balik lagi ke Jeep Wrangler Rubicon Rubicon Dan itu kan Harganya sangat mahal sekali Udah tembus 1,5 miliaran rupiah Itu Tapi Konon Kalau tank 300 Ini masuk Indonesia Pastinya kan Harga dia bakal Di bawah tank 500 Tank 500 Ternyata udah 1,196M Ini harusnya Bisa dijual Di bawah 1M nanti Kalau di Indonesia Dengan Toy drollan Yang Pemaco ini Pasti pada Suka Dan pejabat Mungkin akan Indet-indet Tapi Di balik Tampangnya yang Raget dan maco Tersimpan teknologi Yang luar biasa Dengan teknologi PHE Mungkin Nanti Indonesia Bikin Hybrid Mungkin Banyak PHE Dan Interior Yang juga Mewah Dan rasa Berkendara Yang tidak Terasa Seperti Mobil Lather frame Karena Tadi Eja Coba Di depan Gue Coba Di belakang Rasa Naiknya Itu Seperti Mobil Monocoque Yang Sangat Impresif Untuk Sebuah Lather frame Sumi Seperti Ini Dan Pastinya Yudah Lolos Tes Senanjak Teh Favorit Orang Indonesia Gimana Menurut kalian Kira-kira Harga Yang Fantas Buat Si Teng 300 Berapa Silahkan Komen Bawa Dan Thank you Bawa Kepada GWM Indonesia Yang Udah Ngajak Kita All the way Sampai Ke Pauding Sampai Ke Reset Untuk Mencobain Lada Terbaru Yang Mereka Punya Banyak Banyak Kalau Kita Kupas Di Semua Mungkin Butuh 1-2 Ming Karena Lainnya Banyak Banyak Seperti Itu Dan Pastinya Untuk Informer Baru Sekarang Check out Instagram Gimana Indonesia Sampai Dan Thank you Baik Kepada Nonton Kalau Kalian Suka Kami Kenapa Kepada Subscribe 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 Kepada 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 Kepada